Ibu tiga anak ini kembali tertawa, rupanya jenai kiri yang masuk ke dalam ragalis Ini sahabat, ini adalah daun bidara Sahabat cari daun bidara 7 lay daun ini yang masih muda atau daun kelor 7 Sahabat karedok dimanapun kalian berada Daun ini yang merupakan racun bagi bangsa jin Daun ini insya Allah bisa digunakan untuk mengobati sihir dan gangguan Taukah anda, jin atau setan yang dapat merasuki setiap tubuh manusia yang lemah Hal ini dapat mereka lakukan karena memang Allah menciptakan jasad mereka dengan desain yang sangat halus Itulah sebabnya mengapa jin tidak mudah dilihat oleh bangsa manusia Selain itu, karena bentuk dan desain dari mereka yang sangat halus Maka merasuki tubuh kasar seperti halnya manusia dan hewan sangatlah mudah dilakukan Jadi teman-teman, bidara itu mahal mungkin karena cara pengerjaannya ini benar-benar ya, susah tajam Jadi di setiap helai daun ada dua duri Dan di batang-batang lainnya juga ada duri Masya Allah Sahabat Karedok dimanapun kalian berada Dilansir dari Tribun Jabar Awalnya, daun bidara disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 102 Ketika digunakan untuk mengusir setan kepada Nabi Sulaiman Menggunakan air dan daun bidara yang ditumbuk halus Sembari dibacakan ayat kursi dan surat lainnya Walaupun sampai saat ini, daun bidara sering digadang-gadang ampuh untuk mengusir setan Faktanya, belum ada dalil dasar yang dapat diketahui untuk hal tersebut, sahabat Dibacakan air yang tadi lagi Dioles-oleskan kepada bagian-bagian yang sakit yang terindikasi kena gangguan sihir Nah ketika dimandikan Kalau orang itu sering ketawa sendiri Maka lebih dimandikannya itu di wilayah dada Karena disitulah bersamaian jin-jin yang mengganggu orang tersebut Atau disini, disiraminya, dilalui sini Itu adalah sihir yang orang tersebut Tidak belum mau apa Lebih diarahkan ke sini untuk dimandikan Ibu tiga anak ini kembali tertawa Rupanya jin lain kini yang masuk ke dalam ragalis Rupanya jin belum mau menyerah Wafak dan jimat yang ditemukan pun juga dimusnahkan Benar saja, saat wafak dan jimat ini Ustadz Faizal musnahkan Jin mulai terdesak Aku muradi, aku muradi Aku muradi, aku muradi Tauan yang bukan! Nah ini udah terhubung lagi nih dengan Pak Ustadz Ya lanjut Pak Ustadz Jadi bagaimana nih menurut Pak Ustadz soal fenomena mistik Tentang manusia yang sering kesurupan roh halus atau maluk goib Atau jini nih Pak Ustadz Ada orang kesurupan syaitan Itu karena syaitannya yang iseng Syaitan iseng Dan ini biasanya dia bisa masuk kalau kita jauh dari ibadah Kita jauh dari ibadah Misalnya memang kita gak pernah pikir lagi sore, sholatnya, bolong-bolong, segala macam Nah ini kalau kita datang ke satu lokasi Syaitan seperti penjahat lagi lewat Oh jadi seperti itu ya Pak Ustadz ya Terus ada lagi gak kira-kira faktor yang lain ya Yang sering ditemui ketika Pak Ustadz merukiah Apakah ada pengakuan dari tujuan syaitan tersebut gitu masuk ke tubuh kita Pak Ustadz Kalau kalian sedang menguap Tahanlah Baik tahan dengan bibir atau kita tahan dengan tangan Karena kalau dia buka Maka syaitan akan masuk ke dalam tubuhnya dan menguasainya Terima kasih Terus begini Pak Ustadz Apakah ada kiat khusus gitu ya untuk kita biar tidak mudah dirasuki syaitan ini Pak Ustadz Jadi ini contoh-contoh Jadi yang pertama bisa saja kena kelalaian kita maka dia masuk Yang kedua karena dia isang gitu kan Yang ketiga karena dasarnya kitanya manggil-manggil Kitanya suka manggil-manggil ya Ini biasanya orang yang kayak semua kasih sesajen di gunung-gunung Di gua, di lautan lalu dipanggil-panggil wahai penjaga gua apalah penjaga gunung panggil-panggil namanya Nah ini biasanya kena panggil-panggil nanti dia bisa kesurupan Kesurupan Yang keempat Dia ditransfer oleh orang lain Seperti tenaga dalam Ya Itu biasanya syaratnya dibandingin malam hari Apalah dengan tunjuk kembang apalah segala macam ini Maka ditransfer Syaitan itu bahasanya di Indonesia biasa transfer aura Karena sebenarnya bukan transfer aura itu memang ada jin Karena rata-rata teman-teman yang pernah belajar ini tenaga dalam segala macam Di tengah malam ini Begitu kami ajarin Rukia Begitu dia Rukia dia muntah-muntah Reaksinya sendiri ada Dan emang reaksi itu Oke Pak Ustadz Terima kasih Terus begini Pak Ustadz Apakah ada kiat khusus gitu ya untuk kita biar tidak mudah dirasuki setan ini Pak Ustadz Kita harus bertakwa kepada Allah Kata Nabi SAW Siapa yang datang kepada dukun, ramal, penyamun, penyihir bertanya saja Belum percaya Coba tembak tangan saya Coba saya mau tahu nasib saya Coba gini dan begitu Maka tidak diterima sholatnya 40 hari Halo sahabat Assalamualaikum Selamat siang sahabat Saat ini saya sedang berada di pinggir kota Madiun nih Tempatnya di kuburan Cina nih sahabat Selamat menikmati Kalau ke arah sana ini ke Madiun ya sahabat ya Tuh yang kesana tuh Kalau ke arah selatan ini menuju Magetan nih sahabat Nah siang hari ini ketika di perjalanan Tak sengaja saya menemukan pohon yang unik di pinggir jalan nih Pohon ini jarang orang yang mengetahuinya loh Orang-orang menyebutnya pohon ini pohon bidara ya Tumbuh sangat besar nih sahabat Pohonnya seperti ini nih sahabat Ya sahabat Kenapa ya pohon ini unik Karena disebutkan di Al-Quran ya Di surat wakiah Pohon ini dengan nama Sider Sider apa Sider gitu Kalau orang Indonesia bilangnya pohon ini bidara Menurut informasi dari penduk sini nih sahabat Umurnya cukup lama nih pohon ini Katanya udah lebih dari 40 tahun ya Udah usia saya nih pohon ini Karena katanya sejak tahun 1998 Pohon ini sudah ada di sini nih Subhanallah ya sahabat ya Sudah sangat besar ya nih pohon Daunnya seperti ini nih Daun dan buahnya katanya rasanya sangat pahit sahabat Tapi gak tahu ya karena aku belum nyobain sih Pohon ini rataknya di pinggir jalan nih Tapi jarang yang tahu kalau ini pohon bidara loh Menurut informasi yang saya dapat nih dari bapak itu tadi Pohon ini memiliki banyak kasiat katanya Selain ramuan herbal berbagai penyakit Dan juga salah satu kelebihannya yang diberikan oleh Allah adalah Bisa digunakan sebagai alat-alat merukiah ya sahabat ya Dan juga bisa untuk mengusir jin sahabat Karena memang sepat bawaannya seperti itu mungkin ya sahabat ya Terima kasih telah menonton! 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 mauritiana berasal dari Timur Tengah ini di Indonesia sendiri tanaman ini biasanya tumbuh di daerah Nusa Tenggara Barat sahabat kandungan buah dan daunnya yang kaya akan polifenol dan flavonoid menjadikan daun bidara ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan Pak kalau kalau ini Pak pohon ini suka maksudnya pernah ada enggak penampakan gitu Pak yang pernah bapak alamin itu kadang-kadang orang liat itu takut Oh banyak yang kecanda takut 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 takut-takutnya biasanya ditakut-takutnya seperti apa Pak kadang-kadang ya seperti manusia biasa tapi bisa ngilang waduh serem juga ya sering kejadian itu serem juga ya tapi ya oh gitu orang tidak semua orang luar biasa kalau selamat menikmati sahabat kardok lencah dimanapun kalian berada membahas soal kesurupan atau kemasukan setan ini jika kita lihat di Indonesia adalah merupakan hal yang sudah tak aneh sahabat karena ada juga yang sengaja mengundang makhluk halus untuk masuk ke tubuh melalui pertunjukan sanitarian ini sahabat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati bahkan ada juga yang sengaja menyimpan jimat pusaka isim, wapak, susuk, transfer tenaga dalam dan lain-lainnya sahabat yang sengaja mereka lakukan untuk tujuan mistis di luar nalar dan logika sahabat kardok sahabat kardok dimanapun kalian berada dilansir dari tribun jabar awalnya daun bidara disebutkan pada surat al-baqoroh ayat 102 ketika digunakan untuk mengusir setan kepada nabi sulaiman menggunakan air dan daun bidara yang ditumbuk halus sembari dibacakan ayat kursi dan surat lainnya walaupun sampai saat ini daun bidara sering digadang-gadang ampuh untuk mengusir setan faktanya belum ada dalil dasar yang dapat diketahui untuk hal tersebut sahabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati